Bagaimana menyusun item-item pada kuisioner agar menjadi kuisioner yang mampu mengukur apa yang diukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Yusati Akademia Hari ini kita bahas tentang bagaimana menyusun item-item pada kuisioner Agar menjadi kuisioner yang mampu mengukur apa yang diukur Makanya harus menjadi dasar pertama adalah untuk menyusun kuisioner ini Supaya mampu mengukur apa yang diukur Atau dengan kata lain reliability dan validitas itu mampu terpenuhi Nah dalam menyusun kuisioner ini maka harus memperhatikan item-item apa saja Yang menjadi pengukurnya Nah untuk menyusun item-item ini maka tidak lepas dari bab dua Yaitu pinjauan pustakanya Atau kajian teorinya Nah agar item-item pengukuran di kuisioner itu tepat Maka harus diperkuat di bab duanya Jangan sampai ada yang tertinggal parameter-parameter ukur di dalam bab dua ini Maka teori-teori, kajian teori ataupun pendapat-pendapat ahli berkaitan dengan variable yang kita ukur Itu harus dimunculkan di dalam bab dua ini Sehingga pada saat penyusunan item kuisioner Maka kita munculkan variable-variable ukur yang tercantum di bab dua Nah kemudian bagaimana cara menyusun bab duanya ini Agar bisa tepat dengan yang di item-item pengukuran di kuisioner Tentu harus memperhatikan judul dari penelitian Judul penelitiannya apa yang menjadi variable-variable penelitian Maka variable-variable penelitian itu Diungkap, ditelusuri pada bab dua secara utuh Kemudian diekstrak pada daftar kuisionernya Jadi akan tersusun secara cepat dan akurat dalam mengukur apa yang diukur Jadi intinya dalam menyusun kuisioner Item-item ukurnya itu harus mengacu kepada bab dua Sebagai dasar-dasar teori yang digunakan dalam pengukuran Baik, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih